selamat menikmati sahabat sekalian kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang DUPAK kali ini seri sudah masuk ke seri kelima yang kita bahas adalah angka kredit unsur pembelajaran atau bimbingan kita tengok seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya yaitu kegiatan guru dan angka kreditnya secara garis besar itu ada empat hal yang dinilai angka kreditnya yaitu ada empat pendidikan, pembelajaran, pengembangan ke profesion berkelanjutan dan penunjang tugas guru. Nah kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang angka kredit unsur pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu namun saya hanya fokus ke pembelajaran dan bimbingan tugas tertentu akan kita bahas di lain kesempatan mungkin siapat kalian sudah pernah lihat tabel ini ini adalah tabel angka kredit guru mata pelajaran atau bimbingan konseling misalkan kalau jabatan kita adalah 3A menuju ke 3B bila nilai PKG kita itu adalah sebaik maka nilai kita adalah 10,5 untuk unsur pembelajaran bila kategori itu adalah cukup maka unsur pembelajaran nilainya adalah 7,88 bila kategorinya amat baik maka unsur pembelajaran nilainya adalah 13,13 contoh lagi misalkan kita sedang berada di posisi 3B mau ke 3C maka bila nilai PKG kita itu adalah baik maka kita mendapatkan nilai unsur pembelajaran 9,50 bila amat baik maka nilai kita adalah 11,88 dan seterusnya nah nilai pada tabel ini itu dibuat bukan sembarangan tetapi ada perdoman yang diacu seperti ini adalah perdoman yang diacu oke saya jelaskan lagi barangkali siapa sekalian tidak ingat atau malah belum paham ya misalkan golongan 3A itu angka kredit yang dibutuhkan adalah 100 golongan 3B yang dibutuhkan itu adalah 150 dari golongan 3A ke golongan 3B selisihnya adalah 50 maka artinya bila kita golongan 3A mau menaik pangkat ke golongan 3B maka membutuhkan angka kredit kumulatif 50 poin nah dari 50 poin itu disaratkan angka kredit PKB itu minimal 3 pengembangan diri dan 0 publikasi ilmiah atau karya inovasi nah 5 ini adalah 10% dari 50 secara aturannya memang angka kredit penunjang AKP ini penunjangnya itu maksimal 10% berarti maksimal 5 kalau dari 3A menuju ke 3B lanjut misalkan dari 3B menuju ke 3C itu angka yang dibutuhkan adalah 50 selisih dari 200 dan 150 dari 50 itu minimal 3 pengembangan diri dan 4 publikasi ilmiah angka kredit penunjang itu masih 5 yaitu 10% dari 50 oke misalkan dari 4A ke 4B 4A itu 400 4B 550 maka selisihnya adalah 150 dari 150 itu minimal 4 pengembangan diri dan 12 minimal dari publikasi ilmiah atau karya inovasi 15 ini adalah 10% dari 150 yaitu angka kredit penunjang nah dari tabel inilah maka tabel unsur pembelajaran itu dibuat oke sekarang kita akan belajar bagaimana membuat nilai atau menentukan nilai unsur pembelajaran berdasarkan tabel ini ya oke perhitungan angka kredit unsur pembelajaran atau bimbingan rumus dasarnya adalah seperti ini AKK sama dengan AKPB ditambah AKPKB ditambah AKP ya oke saya ulang ya AKK adalah sama dengan AKPB ditambah AKPKB ditambah AKP AKPKB ini adalah angka kredit kumulatif AKPKB adalah angka kredit pengembangan diri eh penilai oke saya ulang rumus dasarnya adalah AKK sama dengan AKPB ditambah AKPKB ditambah AKP AKK sama dengan angka kredit kumulatif AKPB angka kredit pembelajaran terbimbingan AKPKB angka kredit PKB dan AKP adalah angka kredit penunjang jadi sudah pernah saya jelaskan bahwa angka kredit itu terdiri dari angka kredit unsur utama dan unsur penunjang nah unsur utama itu terdiri dari pembelajaran yang ini ditambah PKPKB ini unsur utama ditambah lagi unsur penunjang yaitu AKP sehingga rumusnya adalah AKPB ditambah AKPKB ditambah AKP nah kemudian secara matematika AKPB ya AKPB yang berada di sini pindahkan ke kanan gitu ya dari kanan pindah ke kiri sama dengan AKK dikurangi dikurangi AKPKB ditambah AKP ini adalah rumus matematika ya jadi kalau mencari AKPB otomatis AKK dikurangi AKPKB dan AKP sehingga rumusnya menjadi seperti ini nah rumus ini angka kredit PB ini pembelajaran atau bimbingan itu berlaku untuk 4 tahun jadi memang asumsinya yang tadi misalkan 100 itu untuk 3A mau menuju ke 3B itu 150 selisihnya ada 50 50 itu asumsinya adalah dicapai dalam 4 tahun ya dicapai dalam 4 tahun nanti kalau dalam setahun maka tentu akan dibagi 4 ya jadi ini untuk rumus 4 tahun ketika nanti mencari angka setahun maka dibagi 4 oke supaya lebih paham saya berikan contohnya seperti ini ya perhitungan angka kredit unsur pembelajaran pembimbingan dari 3B ke 3C AKK yang dibutuhkan adalah 50 ya kenapa 50 3B itu yang dibutuhkan adalah 150 3C yang dibutuhkan adalah 2 200 selisihnya adalah 50 maka AKK sama dengan 550 AKPKB sama dengan 7 dari mana 7 kita tengok ya kita tengok 7 dari mana nah ini perhatikan ya dari B ke C 7 7 dari 3 ditambah 4 3 ini adalah pengembangan diri yang 4 ini adalah unsur publikasi ilmiah ya perhatikan 5 ini adalah 10% dari 50 oke saya lanjut ke sini ya nah saya ulang AKK 50 dari 200 dikurangi 50 7 7 dari 3 ditambah 4 kemudian 5 ini adalah 10% dari 50 maka AKPB angka kredit pembelajaran atau bimbingan sama dengan AKK sama dengan 50 AKPKB sama dengan 7 AKP sama dengan 5 7 tambah 5 12 hingga 50 dikurangi 12 50 kurangi 12 sama dengan 38 nah ya sama dengan 38 ini untuk 4 tahun nah kalau untuk 1 tahun maka tinggal dibagi 4 38 dibagi 4 sama dengan 9 5 oke kita lanjut sekarang ini adalah untuk angka kredit yang PKG nya itu predikatnya baik tetapi nanti kalau predikatnya itu amat baik maka ini berubah nilainya berubah seperti apa lihat seperti ini ya misalkan kalau nilai hasil PK guru itu 91 sampai 100 maka kategorinya atau sebutannya adalah amat baik maka nanti dikalikan 125 persen bila nilainya 76 sampai 90 maka kategorinya atau sebutannya baik maka dikalikan 100 persen sampai dengan nanti kalau kurang dari 50 maka kategori kurang kemudian dikalikan 25 persen nah hitungannya seperti di bawah ini kalau amat baik maka 125 persen kali 9,5 yang tadi yang sebelumnya sudah kita hitung ya 9,5 maka 11,875 jadi kalau kita golongan 3B mau ke 3C kita 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 mendapatkan unsur pembelajaran 11,875 bila PKG kita kategorinya adalah amat baik bila kategori kita baik maka dikalikan 100% tetap sama dengan 9,5 bila cukup maka kalikan 75% menjadi 7,125 sedang kali 50% menjadi 4,750 bila kurang maka kalikan 25% menjadi 2,375 inilah cara menghitung angka kredit unsur pembelajaran mulai dari kategori amat baik sampai dengan kurang nah sebab sekarang ini kita cek 11,875 9,5 7,125 4,750 sampai dengan 2,375 kita cek tabelnya yang seperti ini tadi 3B menuju ke 3C 11,88 ini dibulatkan sampai 2 angka desimal di belakang koma kalau hitungan saya tadi 3 angka di belakang koma ini 9,50 sudah cocok 7,13 4,75 2,38 dibingkianlah perhitungan angka kredit unsur pembelajaran baik guru mata pelajaran atau bimbingan konseling mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati